Intro Dilansir dari gelora.co Tri Sutrisno, Persatuan Bangsa Lebih Penting Dari Pilpres Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno Meminta semua pihak untuk tidak lagi membesar-besarkan masalah Yang tidak bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia Mengingat tantangan kedepannya akan lebih besar daripada kontestasi Pilpres Intinya, jangan memperpanjang hal-hal yang kurang bermanfaat Karena kita masih banyak tantangan bangsa ke depan Yang lebih besar daripada Pilpres Kata Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno Di kediaman Dinas Bapres Jakarta Kamis Malam Dia menegaskan seluruh pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2019 Untuk memiliki kesamaan tujuan Yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Kita harus senantiasa meneguhkan persatuan dan kesatuan Meneguhkan kerjasama yang kokoh Meneguhkan spirit juang untuk mencapai cita-cita proklamasi Karena nanti menjelang 2045 Indonesia persis 100 tahun Dan itu tidak lama lagi, 26 tahun lagi Kata mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu Oleh karena itu Dia meminta masyarakat menyikapi ketegangan setelah pemilu ini dengan tenang Dan tidak melakukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Bangkitlah kita, semua bangkit Tidak ada yang kalah dan yang menang Ini sekadar satu proses saja Daripada aturan demokrasi Ujarnya Trisu Trisno turut hadir dalam pertemuan wakil Presiden Jusuf Kala Dan sejumlah tokoh bangsa Tokoh agama dan ahli hukum Tata Negara Di kediaman Dinas Bapres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih 3 jam Mulai dari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Hingga 23.30 waktu Indonesia Barat Hadir dalam pertemuan itu mantan Wapres Trisu Trisno, Ketua BNU Said Akil Siraj Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mokti Ketua Ikatan Cendikewan Muslim Indonesia Jimli Ashidik Mantan Ketua MK Mahfud MD Hamdan Zulfa Din Camsuddin, Agus Wijoyo, Amir Syah Tambunan Dan Jenderal Polisi Purnawaran Bambang Handar Sodanuri Jenderal Polisi Purnawaran Bambang Handar Sodanuri